Aktor Leon Dozan disebut telah menganiaya sang kekasih berinisial LMA sebanyak dua kali di lokasi yang berbeda. Pernyataan itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo Chondro pada Jumat 17 November 2023. Tidak penganiayaan yang dilakukan Leon pertama terjadi di Mall Chinere pada 30 September 2023. Kemudian aksi kedua dilakukan pada 7 November 2023 di kediaman korban di Gambir. Adapun konologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan dua kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Chinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Tindak penganiayaan yang dilakukan Leon terhadap RNA itu berupa tarikan dan pitingan. Aksi Leon itu membuat beberapa bagian tubuh korban menjadi memar. Berdasarkan hasil visum, RNA mengalami luka memar di bagian tangan, leher, dan paha. Sebelumnya, Leon telah ditangkap pihak kepolisian di kediamannya pada Kamis 16 November 2023 malam. Pusai ditangkap dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Leon menyampaikan permintaan maaf kepada kekasihnya atas tindakan penganiayaan yang dilakukan. Leon juga meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Sikitprapowo karena telah menghina institusi Polri. Atas perbuatannya, Leon terancam pasal berlapis yakni pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan institusi. Leon terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Terima kasih telah menonton!